Selamat datang di channel Hapid Media TV Pada video kali ini saya akan share ke kalian Cara mengatasi file vdf yang tidak bisa dibuka di hp android Bagi kalian yang mengalami masalah ketika ingin membuka file vdf Nah namun untuk file vdfnya tidak bisa dibuka ya Nah disini saya akan membagikan 2 cara yang bisa kalian gunakan Untuk mengatasi file vdf yang tidak bisa dibuka Dan untuk cara pertama seperti yang kalian lihat Disini saya ketika ingin membuka file vdf Namun tidak bisa dibuka filenya seperti ini ya Disini terdapat bacaan tidak dapat membuka file Nah untuk mengatasinya cara pertama disini kalian tekan lama saja pada filenya seperti ini Kemudian klik saja titik 3 yang ada di pojok kanan bawah ini Dan kita klik ganti nama Nah langkah berikutnya kalian ganti nama saja menjadi nama belakangnya vdf ya Seperti ini Nah pastikan disini untuk nama belakang dari filenya menjadi vdf ya Seperti ini jika sudah kita klik saja oke Kita klik lagi oke Nah jika sudah diganti namanya sekarang saya akan coba buka untuk filenya ya Dan bisa kalian lihat disini sekarang saya sudah berhasil membuka file dokumen vdfnya ya Nah jika cara pertama masih belum berhasil juga Untuk cara kedua disini kita buka saja playstore pada hp kita Kemudian disini kalian ketikan saja pembuka file vdf Nah disini ada banyak sekali aplikasi pembuka file vdf yang bisa kita gunakan Disini kalian cari saja aplikasi pembuka file vdf sesuai dengan keinginan kalian Dan saya sarankan kalian pilih saja untuk aplikasinya yang paling atas ini ya Kemudian kalian download saja dan install aplikasinya Langkah berikutnya kalian buka saja file vdfnya dengan aplikasi pembaca vdf ya Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat Sampai berjumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya